Terima kasih telah menonton Jadi kami tidak bisa paham sepenuhnya potensi yang mereka miliki, sambungnya Arema FC sendiri dipastikan akan menjadi salah satu peserta dalam turnamen pramusim yang akan dihelat beberapa waktu mendatang Tak hanya berstatus sebagai peserta, klub berlogo singa mengepal tersebut juga menjadi salah satu tuan rumah fase grup ajang ini Pada turnamen ini, Arema FC tergabung di grup D selain mereka Grup yang akan digelar di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang tersebut akan diisi oleh Persikabo 1973, PSM Makassar, dan Persik Kediri Almeida sendiri tak mau ketidaktahuan timnya soal tim-tim lawan membuat mereka lalai Pelatih asal Portugal tersebut menegaskan bahwa timnya tetap akan bersiap sebaik mungkin jelang turnamen ini Yang kami tahu, kami akan bersiap sebaik mungkin, kata Almeida, dan kami ingin bermain sebaik mungkin pada turnamen ini, sambungnya Menurut Almeida, ada sejumlah target yang diusung Arema FC pada laga ini Namun, ia menambahkan, Arema bertekad melakoni turnamen tersebut setahap demi setahap Target pertama kami tentu lolos dari fase grup, setelahnya, baru kami akan berpikir tahap selanjutnya, papar Almeida PT Liga Indonesia Baru, membocorkan jumlah hadiah yang bakal didapatkan oleh juara turnamen pramusim Liga 1 2022 nanti Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama PT LIB, Ahmad Hadian Lukita Turnamen pramusim ini akan digelar di empat wilayah di Indonesia yakni Solo, Samarinda, Bandung, dan Malang Format turnamen adalah babak penyisihan grup, perempat final dengan sistem single matchday, serta semifinal dan final dengan dua lag pertandingan Kalau yang kami diskusikan belum keputusan apapun, sekitar 2 miliar rupiah untuk juara pertama Namun, ini masih tergantung dengan PSSI, kata Ahmad Hadian Lukita Jika sesuai, maka jumlah hadiah turnamen pramusim BRI Liga 1 setara dengan Piala Menpora 2021 Ketika itu Persija Jakarta sebagai juara juga mendapatkan hadiah 2 miliar rupiah PT LIB juga mengonfirmasi, turnamen pramusim BRI Liga 1 akan berbeda dengan Piala Menpora 2021 Yakni tim bisa mendapatkan kesempatan bermain di kandang masing-masing Yang pasti membedakan pada saat sistem pertandingan itu Piala Menpora dulu sistem home base tidak boleh dipakai klub yang asal sana Atau tidak boleh main di kandang, terang Ahmad Hadian Lukita Kalau sekarang boleh main di tuan rumah tentunya kami harapkan yang paling signifikan hadirnya penonton Kalau ada home base-nya artinya penontonnya ada di sana, imbuhnya PT LIB juga mengonfirmasi turnamen pramusim BRI Liga 1 bisa dihadiri penonton Namun ada sejumlah syarat harus dipenuhi oleh para penonton yang hadir di stadion Mengenai kuota penonton, Lulu mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti aturan dari pemerintah Sebab PPKM di setiap wilayah berbeda Rans Cilegon FC telah berganti nama, tim berjuluk Prestige Phoenix milik Rafi Ahmad itu kini resmi bernama Rans Nusantara FC PSSI diketahui telah mengesahkan pergantian nama Rans Nusantara FC tersebut bersama 21 klub lain dari Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 Dalam Kongres Tahunan PSSI di Hotel Trans Luxury, Bandung, Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022 Perubahan identitas ini menjadi yang kedua kalinya dalam setahun terakhir Sebelumnya, Rans Nusantara FC bernama Rans Cilegon FC dan Cilegon United Laporan merujuk pada klub Cilegon United yang dibeli selebritas Indonesia Rafi Ahmad bersama pengusaha otomotif Rudy Salim pada April tahun 2021 Klub itu kemudian menjelma jadi Rans Cilegon FC Lantas, alasan Nusantara dipilih sebagai nama tengah Rans Nusantara FC ternyata Prestige Phoenix Logo tersebut mengincar supporter dari seluruh Indonesia Nama Rans Nusantara FC, artinya kami ingin menggaet para supporter dari Indonesia Kata Direktur Operasional Rans Nusantara FC Satu persatu pemain asing persebaya Surabaya terus berdatangan Setelah Igor Fidal, kini giliran So Yamamoto yang mendarat di Bandara Juanda Pada selasa pagi, tanggal 31 Mei tahun 2022 Kehadiran So Yamamoto membuat legion asing persebaya semakin komplit Sebelumnya ada Leo Lelis dan Igor Fidal yang lebih dulu bergabung Artinya, persebaya tinggal menunggu kehadiran satu pemain asing lagi Posisi yang seharusnya diisi Jefferson asis, tapi batal karena masalah administrasi Jika melihat kesuksesan Taisei Marukawa di BRI Liga 1 tahun 2021 sampai tahun 2022 So Yamamoto akan mendapat ekspektasi tinggi Yakni merangkap sebagai pencetak gol dan juga asis Namun, Agi Ekaresi, agen So Yamamoto meyakini bahwa winger 25 tahun tersebut bisa memenuhinya Sebab dari sisi pengalaman, So dinilai lebih dari Marukawa Selain itu, So punya kurikulum Vitae yang lebih mentereng daripada Taisei Marukawa Dia punya pengalaman main reguler di Eropa Sementara berdasarkan penelusuran, So telah menghabiskan sebagian besar karirnya di Serbia dan Montenegro Dia bermain untuk Rudar Pejevelja, OFK Petrovac, dan FK Iskra Danilovgrad di Liga Montenegro Sementara Spartak Subotika menjadi satu-satunya klub Serbia yang dibelanya Penyerang gaik asal Papua, Boas Solosa memutuskan untuk bergabung dengan PSS Sleman Pada kompetisi Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 Dia resmi diperkenalkan sebagai rekrutan Anyar Laskar Sembada Pada hari Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022 Bergabung dengan PSS adalah tantangan yang kedua Tahun kemarin saya bermain untuk Borneo FC, kata Boas Solosa Alasan kuat saya bergabung di PSS Sleman karena faktor fanatisme dari supporternya dengan banyak koreo yang dilakukan, imbuhnya Sleman fans juga selalu setia mendampingi dimanapun PSS Sleman berlaga Itu bisa menjadi tambahan motivasi yang bagus bagi para pemain Tambahnya Kehadiran Boas Solosa dalam skuad PSS Sleman tentu akan membuat persaingan di lini depan semakin ketat Namun eks penyerang Persipura itu tidak mau mematakan semangat pemain muda Saya melihat banyak potensi pemain muda, ada beberapa di posisi depan, wing kiri kanan Mereka memiliki potensi yang sangat luar biasa, tambah Boas Kehadiran saya disini jangan mematakan potensi pemain muda Tegas salah satu penyerang yang produktif bersama timnas Indonesia tersebut Justru laporan menyebut Boas ingin membagikan ilmu dan pengalamannya selama berkiprah di Liga Indonesia Terutama resepnya bisa meraih prestasi yang cukup bagus di sepak bola tanah air Harapannya, dengan kehadiran saya di PSS bisa menjadi motivasi dan semangat lebih kepada adik-adik saya disini Agar PSS bisa berbicara lebih di tahun ini Lanjut Boas Selain itu bisa memberikan motivasi kepada adik-adik agar bisa lebih berkembang Tidak hanya di Sleman tapi hingga ke timnas ke depannya, tandasnya Terima kasih telah menonton!